Ternyata Iris Bella harus menanggung konsekuensi setelah resmi cerai dari Amar Zoni. Konsekuensi cerai dari Amar Zoni tersebut sudah diketahui Iris Bella. Gugatan cerai iri Bella terhadap Amar Zoni masih berlanjut sampai sekarang di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Proses gugat cerai iri Bella terhadap suaminya, Amar Zoni, masih berlangsung. Jika perceraian sudah diputuskan hakim, Iris Bella pun harus menanggung konsekuensi yang bakal ia terima. Konsekuensi utama adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dan mutah dari Amar Zoni. Hal itu terjadi karena Iris Bella adalah pihak penggugat cerai. Sebagaimana diketahui, saat ini sidang perceraian Iris Bella dan Amar Zoni masih digelar di Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat. Oleh karenanya, Iris Bella meyakini tidak mendapatkan nafkah dari Amar Zoni. Terima kasih telah menonton!